Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Ibu bapak Matt Dan Risau Gaya hidupnya berubah jika pindah ke England semula Sudah menetap di Malaysia Sejak usia 19 tahun lagi Matt Dan berkata Ibu bapaknya tidak menyuruh dia balik Atau menetap semula di kampung halamannya Di Bristol, England Menurut Matt Dan atau nama Islamnya Muhammad Karif Daniel Abdullah berkata Ibu bapaknya bimbang jika cara hidupnya berubah Jika kembali berpindah ke sana Apatah lagi gaya hidupnya terdahulu agak tidak menentu Kalau saya nak balik ke sana Saya kena bina hidup semula dari bawah Sedangkan kawan-kawan di sana sudah berada di atas Dulu bila cakap saya rindu kampung halaman Ibu bapak suruh saya fikir masak-masak Mereka kata bukan tak nak saya balik ke sana Tapi mereka nabak perbezaan apabila saya berada di Malaysia berbanding di sana Ini karena gaya hidup saya di sana sebelum datang ke sini agak tidak menentu Bukanlah jahat tapi tak seberapa dan mereka takut kehidupan saya jadi seperti begitu semula Jika kembali ke sana katanya Bagaimanapun Mat Dan berkata Dia tidak menolak kemungkinan jika ada alasan kuku untuk kembali ke negaranya Kita tak tahu mungkin bila anak saya sudah besar dan dapat bersekolah di sana Jadi saya tak boleh Kata nak menolak katanya Kini menjadi penyampai radio di Molek FM sejak awal tahun ini Mat Dan meluakkan rasa syukur karena dia cukup terkesan ketika pandemik Sewaktu PKP dilaksanakan saya kehilangan banyak kerja sampingan dan buntu di rumah Kalau sebelum ini bujang tak ada masalah Tapi sekarang sudah ada dua anak mereka perlu saya tanggung Dalam hati saya kata tak boleh jadi begini Kena cari kerja yang stabil dan menjamin Selama 13 tahun saya berada di Malaysia Inilah pertama kali saya dapat kerja yang betul-betul tetap katanya Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih